DPR bersama pemerintah baru saja menyelesaikan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, IKN. Salah satunya soal hak atas tanah investor di IKN. Hak diatur dalam pasal 16 AU tersebut. Berdasarkan salinan revisi, untuk hak atas tanah yang berbentuk hak guna usaha investor mendapatkan hak kelolaan yang cukup panjang, mencapai 190 tahun. Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun. Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama. Sementara dalam bentuk hak guna bangunan, HGB, dan hak pakai, investor diberikan jangka waktu paling lama 80 tahun dalam satu siklus dan bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama. Jika ditotal, investor bisa menggunakan HGB hingga 160 tahun. DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjadi UU. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan Itahun Sidang 2023 hingga 2024. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyatakan setuju dengan revisi UU tersebut. Selanjutnya menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas UU Maret 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang, tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad kepada peserta rapat dan dijawab setuju. Dasko lalu mengetuk palu tanda pengesahan. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU IKN ini. Fraksi partai yang setuju adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, PAN. Partai Demokrat menyetujui dengan catatan, sedangkan PKS menolak. Terima kasih telah menonton!